Terkait pendataan tenaga honorer, Komisi 10 DPR RI menekankan agar pendataan ini dilakukan secara rapi dan terintegrasi, jangan sampai menimbulkan masalah baru. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menekankan pendataan tenaga honorer di tahun ini jangan seperti tahun-tahun sebelumnya yang selalu bermasalah. Mulai dari data yang hilang, data acak-acakan, hingga perbedaan data antar instansi. Ia berharap pendataan tenaga honorer akan mempercepat penyelesaian persoalan kepegawaian. BKN atau Badan Kepegawaian Negara menginstruksikan instansi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, untuk mendata tenaga honorer yang ada di instansi mereka dengan batas akhir 31 Oktober 2022. Problematika kita kan di data, lemahnya data, caka-acakan data atau data tiba-tiba besar, tiba-tiba hilang dan sebagainya. Ini honorer ini mau diselesaikan menjadi ASN meskipun dengan skema P3K, ya penguatan data dan kalau ada pendataan ulang ya harus rapi dan terintegrasi. Jangan kemudian kemenpanan RB berbeda, dengan kemendagri berbeda, dengan BKN dan seterusnya, atau kementerian sektoral juga berbeda lagi. Ini saya kira akhirnya emang nggak selesai-selesai. Jadi mudah-mudahan pendataan ini tidak menambah perbolematika baru. Komisi 10 mewanti-wanti agar pendataan tenaga honorer tahun ini tidak seperti tahun 2009 dan 2011, di mana data yang diajukan melebihi yang seharusnya. Ken dan Chris Tio, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!